Sayangnya Wasid menghanulir gol Ramadan Sananta karena dianggap upset, padahal pemain persis Solo Ramadan Sananta sama sekali tidak upset. Di sini terlihat jelas bahwa Wasid sangat berpihak kepada Uzbekistan. Hugo Samir yang melihat keadaan itu sangat marah, lalu dia dikartu merah oleh Wasid dan diusir dari lapangan. Dengan kekalahan ini, Indonesia dipastikan gugur dari babak 16 besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, Misha saya ingin mengutarakan rasa kekecewaan saya sebagai supportor timnas Indonesia. Yang mana kesebelasan timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games, kaum Jawa China mengalami kegagalan alias gagal total. Gagal total karena ingin saya sih melanjutkan ke delapan besar harapan saya, walaupun saya juga mengerti, walaupun saya sedikitnya paham. Dengan pola permainan seperti itu, dengan komposisi pemain seperti itu, apa sih yang misalnya harapkan. Sekali berpelatih Sintayong juga, kalau komposisinya pemain seperti ini saya melakukan. Walaupun nanti kalau sama Sintayong misalkan ini ya, ada nilai plusnya dalam bahasa semangat juang misalkan. Tapi kalau cuma mengandalkan semangat juang, ya enggak juga lah ya. Karena teknik juga sangat penunjang, teknik itu sangat penunjang. Ya, jadi sekali lagi, Bu Indah Satri telah berjuang tentunya ya. Habis-habisan, tapi ya itu, kemampuan pemainnya kemudian banyak sekali faktor-faktor yang kurang mendukung. Seperti misalkan pemangiran pemain yang agak sedikit bermasalah. Itu juga salah satu. Tapi itu, udahlah, jangan dijadikan alasan atas kekalahan itu. Memang tim lain itu lebih baik. Cuma satu saja yang melasakulang pas, yaitu ketika kita dikalahkan oleh Sintayong-Sintayong. Kosong satu, ya. Nah, itu saja. Kalau kita kalah sama Korea Utara, banyak. Kita kalah sama Uzbekistan juga banyak. Tapi ya itulah namanya permainan ya. Karena bola itu bulan. Kalau yang persegi, itu namanya apa? Taku. Nah, di sini saya ingin sedikit mereview hasil pertandingan dari kesebalasan timnas. Indonesia melawan kesebalasan dari timnas Uzbekistan. Oke, secara bofusion, kemudian dari teknik, dari pola, atau apapun, kita memang tertinggal. Tapi ada momen-momen tertentu memang kita ada peluang lah. Ada peluang sebenarnya. Ketika kita sudah ketinggalan satu kosong, itu ada momen-momen tertentu yang kita sebenarnya bisa melakukan yang lebih dari itu. Dan terbukti, ya. Hasil tendangan bebas yang kemudian disunul oleh Sananta, boleh masuk ke dawang Uzbekistan. Namun sayang, namun sayang, ya. Sananta sebelum dia melakukan sunulan, sudah sedikit, ya, dalam posisi offside. Ini wasitnya luar biasa. Banyak perdebatan, ya. Peroran kontra. Ini offside, ini tidak. Ini offside, ini tidak. Tapi kalau jujur, menurut penerangan saya, memang itu offside. Jadi ketika bola akan ditendang, posisi Sananta sudah berada sedikit. Mungkin setengah kaki atau satu kaki berada di daerah dari sepatan. Timas sudah bisa offside, kan. Orang yang lebih dekat ke garis dawang. Jadi, ya, mau apa lagi. Seandainya itu bola masuk, ya, satu-satu. Kita berharapnya, berharap, nih. Kita ada, eh, memperoleh keperuntungan di aduk penati. Itu harapan saya, ya. Harapan saya. Karena apapun, ya, yang namanya aduk penangan penati, tidak lagi, eh, masyarakat teknik. Di sana lebih kebanyakan, yaitu apa? Meta. Nah, itu harapan saya. Ya, sayang sekali. Ya, gol tersebut diangulir. Kemudian, kita malah ketamahan satu gol lagi. Jadi, luar kosong. Belumnya juga, terjadi juga, ya, pengusiran salah satu pemain kita menggosoknya juga digusir. Ya, sehingga dia dikeluarkan dari permainan ini. Sangat disayangkan. Ketika kita membutuhkan, serangan kita membutuhkan, bahkan kalau bisa kita 13 pemain, ini malah kehilangan. Hilangan satu pemain. Entah apa yang diperbuat, ya, ada pukulan atau singkutan. Yang jelas, kita tidak tahu persis di lapangan seperti apa, yang membancing buku samir berbuat semacam itu. Ya, mungkin saja ada celotehan atau osehan, atau mungkin juga ada senggolan di luar yang tidak terlihat dari kamera. Kita tidak tahu. Ya, cuma yang saya akan, buku samir itu adalah ini, ya, potensi. Anak ini potensi, tapi mentalnya ini yang perlu lagi diperbaiki. Mentalnya ini sangat buruk sekali. Dia bukan sekali berbuat seperti itu. Macam-macam di lapangan dia bukan sekali. Ya, sayang. Ini, ya, pelatih Sintayong ini sangat berhati-hati dalam memilih pemain, ya, yang punya temperamen, ya, kurang bagus, ya. Temperamen yang tertulis kurang bagus, ya. Emosian, dan sebagainya. Itu Sintayong sangat tidak suka. berperilaku atau aktitudnya kurang bagus, Sintayong tidak suka. Nah, itu ya. Jadi, tolong kepada buku samir, tahan emosi kamu. Ya, kamu masih punya potensi yang luar biasa. Masih mudah, masih mudah, ya. Tunjukkan permainan daripada kamu menunjukkan hal-hal yang tidak berbapak. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, sekarang lagi, subscribe, like, dan komen agar di channel Sintayong. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rapportimas.